Hmm, jadi pengen perawatan nih, perawatannya boleh gak sih di spa? Udah lama banget nih soalnya gak perawatan di spa, tapi tentu saja. Jadi makan bunga sama plus perawatan di spa. Iya, karena kan biasanya begini nih, kalau kita di spa itu pasti perawatannya tetap yang alami, dan bahkan banyak pilihan yang unik, dan kita kalau biasanya udah selesai spa kan biasa ini otomatis kita akan berendam mandi di dalam air yang udah ada isi susu dan juga ada bunganya. Oke, tapi bedanya kalau biasanya kita berendam dengan susu dan juga bunga di dalam bathtub gitu ya, ini menariknya kita akan ditimbun dengan serbuk kayu pinus hangat yang sudah difermentasi. Apa sih manfaatnya dan gimana bentuknya spa seperti itu? Kita lihat barang-barang ya. Nah kalau ini ke bawah hangat nih saya langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Proses perendaman dilakukan selama 15 hingga 20 menit, tergantung dari kondisi tubuh. Saat kita berada di dalam serbuk kayu, proses detoksifikasi terapi enzim mulai bekerja. Karena kondisi yang cukup panas, maka petugas akan rutin memantau kondisi kita, mulai dari memberikan minuman untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan treatment relaksasi. Selain dipercaya baik untuk menjaga imunitas tubuh, serbuk kayu ini juga dipercaya bisa merawat kulit. Campuran enzim dan kandungan pada serbuk kayu pinus mampu memperbaiki sel kulit yang rusak dan bermasalah. Untuk bisa mengikuti terapi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terapi ini tidak diperbolehkan bagi Anda yang sedang datang bulan atau memiliki alat bantu kesehatan, seperti ring jantung dan pen pada tulang. Setelah terapinya selesai, akan dilakukan face mask untuk relaksasi wajah. Pada dasarnya, terapi enzim sangat baik bagi kita ya, karena selain untuk kecantikan, bisa juga membantu proses pencenaan dan metabolisme tubuh. Gimana inliners? Terparek untuk mencoba nggak? Wah, ini jadi langsung pengen spa dan jadi inspirasi. Kemarin sih boleh sih weekend, tapi kemarin weekend juga tetap kerja. Jadi nampaknya tetap butuh spa. Jadi bawaannya kalau kita spa itu, udah pasti kalau bisa nggak usah ada kegiatan lain, karena bawaannya langsung relax, pengennya leha-leha atau leha-leha. Gitu kayaknya bawaannya ya. Jadi kayaknya memang paling tepat adalah mengolokasikan satu hari, misalnya hari Minggu, siangnya kita spa, relaksasi, terus sore ini yaudah tidur, malamnya mungkin sebelum tidur, baca dikit, nah baru tidur. Aduh nikmat, apalagi kalau setelah ini kita juga akan mengajak Anda untuk menikmati hidangan ikan yang super lezat ya. Dan ini bahkan kalau disajikannya bisa sampai dengan 1,5 kuintal perharinya. Waduh, ini kan seperti apa yang bisa disajikan dalam satu hari 1,5 kuintal. Kita simak informasinya, usai cedak berikut.